hai 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 bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum semuanya welcome back in my youtube channel di ttrr channel teman-teman di video kali ini aku akan membahas masih tentang seputar YouTube seputar YouTube ya teman-teman nah di video kali ini aku akan membahas tentang tab komunitas dan buat teman-teman yang penasaran dengan videonya kalian jangan lupa dukungannya buat aku supportnya dengan buat aku dengan cara like subscribe and comment dan yang pastinya jangan lupa juga ya di share semua video aku ke akun media sosial yang kalian punya dan yang lebih penting jangan di skip-skip ya videonya biar informasinya ini jelas gitu ya teman-teman lalu selanjutnya untuk masuk ke tab komunitas kita masuk dulu ke YouTube kita kita klik dia di bagian aplikasi YouTube nah seperti ini lalu selanjutnya kita kita sebenarnya bisa langsung melalui upload video yang ini ya teman-teman yang dengan gambar kamera tapi aku dan bisa juga melalui foto profil kita tapi aku akan mengklik di foto profil lalu selanjutnya klik di channel di channel anda selanjutnya untuk lebih tahu apa sih tab komunitas kita bisa klik disini di titik tiga nah disini klik lagi di help and feedback kita klik disitu disini ada informasi tentang tab komunitas cara posting komunitas nah disini di bagian bawah membuat postingan komunitas kita klik disitu teman-teman disini ada berbagai keterangan membuat postingan komunitas jadi postingan komunitas dapat memberi anda jangkauan yang lebih luas di YouTube dan interaksi yang lebih baik dengan penonton nih manfaat dan persyaratan tab komunitas kita klik aja disini jadi untuk postingan komunitas ini kita juga ada syaratnya nih teman-teman jadi kreator yang memiliki lebih dari 1000 subscriber dapat mengakses postingan komunitas perlu waktu hingga satu minggu untuk melihat tab komunitas setelah batas 1000 subscriber terlewati jadi untuk menikmati menikmati apa ya postingan komunitas ini kita harus mencapai dulu 1000 subscriber gitu ya teman-teman dan menunggu minimal satu minggu jadi untuk teman-teman untuk kalian untuk teman-teman yang belum mencapai 1000 subscriber kalian harus sabar dulu kalian kejar dulu tuh 1000 subscribernya biar kalian bisa menikmati postingan kok bisa menikmati postingan bisa memposting di kolom komunitas ya teman-teman nah ini untuk ke bawahnya ini melihat postingan komunitas jelas nih disini ada petunjuknya dan cara-caranya ini untuk memahami notifikasi penonton untuk postingan kalian bisa baca-baca sendiri dan secara-secara sendiri untuk lebih jelasnya ya teman-teman karena kelamaan kalau aku bacain semuanya lalu klik selanjutnya disini nih ini membuat postingan disini kan udah aku bilang disini ini ada-ada caranya ini untuk Android ini untuk komputer kalau kalian di Android di HP seperti aku kalian baca yang ini ya yang Android ya ini untuk membuat postingan kita nih nih ini ada caranya ketik buat klik di icon upload yang kamera itu terus di kotak bagian atas ketik pesan untuk membuat pesan teks menambahkan teks ke gambar pokoknya nanti kita coba ya kita langsung coba untuk apa ya posting di tab komunitas itu ya Nah selanjutnya ini pilih postingan kita juga bisa disini untuk di tab komunitas itu kita bisa membagikan video terus selanjutnya bisa membagikan playlist terus bisa juga bisa membagikan postingan live streaming terus selanjutnya juga nih disini kalian bisa lihat kebawah scroll-scroll dan cara-caranya terus disini ada falling kita juga pokoknya bisa video foto falling live streaming video gitu ya teman-teman playlist semuanya pokoknya kalian bisa membuat postingan di tab komunitas itu setelah mencapai 1000 subscriber ya teman-teman lalu selanjutnya kita balik aja semula karena untuk itu kalian baca-baca sendiri scroll-scroll sendiri karena itu terlalu lama ya kalau dibaca lalu selanjutnya kita akan mencoba membikin postingan di tab komunitas nah kita udah seperti ini lalu selanjutnya kita klik di bagian upload di atas yang icon kamera klik disini ya teman-teman lalu selanjutnya klik di bagian postingan ini kita coba untuk apa ya membikin postingan tentang apa tentang paling nah untuk paling kita klik di bagian icon yang diagram ini yang nah yang itu misalnya ini hanya misal ya aku kasih next next video tentang apa ya tentang apa ya Nah gitu ya teman-teman Halo disini tambahkan opsi misalnya seputar YouTube dibawah seputar rajada atau tips cantik tips cantik ini untuk kata-katanya kalian bisa pilih sendiri sesuai selera ini aku hanya mencontohkan ya teman-teman jadi kalian bisa memilih dengan kata-kata kalian sendiri kalau udah seperti ini lalu kalian klik tulisan yang posting di bagian atas ini ya klik posting seperti itu ya teman-teman nah jadi disini posting telah dibuat kalau mau melihat kalian nih lihat kalau mau lihat kalian bisa lihat di kolom komunitasnya seperti ini ya teman-teman nah jadi nanti kita tungguin berapa persennya presentasinya setelah nah ini kan baru enam detik ya kalian bisa nanti ngelihat-lihat hasilnya seperti apa lalu selanjutnya untuk kita mencoba lagi untuk bikin postingan yang sekarang misalnya foto untuk foto kalian klik di bagian sini yang di samping diagram itu yang icon itu ya yang biru-biru itu aku cari dulu fotonya misalnya ini ya yang aku sama anak aku yang boleh deh yang ini nah kita tungguin dulu sampai dia kebuka kalau di atasnya juga kita bisa memberikan kata-kata misalnya kata-kata tanya terserah ini biasanya disini juga kita bisa misalnya ingin mengucapkan entah itu selamat entah itu selamat ulang tahun selama ayat pokoknya apa aja disini juga bisa kalau menurut aku entah itu selamat ulang tahun selamat hari raya ataupun hanya foto kita keseharian kita ini aku Jumat Lalu selanjutnya kalau udah seperti ini kita klik di postingan ya teman-teman nah seperti itu kita klik disitu nah ini telah dibuat kalau ingin kalian melihat hasilnya kalian bisa klik lagi di tab komunitas di bagian komunitas nah seperti ini ya teman-teman nih seperti itu lalu selanjutnya untuk jadi klik ke situ ya teman-teman untuk selanjutnya kita misalnya akan memberikan kita akan mempromosikan video yang baru kita upload ataupun yang udah kita upload ini bisa misalnya aku akan memberikan apa ya disini mempromosikan video aku deh yang ini aja yang paling atas yang muda untuk video kita klik aja disini di titik tiga atas kita salin dulu ya teman-teman kita salin ini klik dibagikan nah kita salin dulu link salin link disini ini nah ini ya udah disalin lalu selanjutnya sama kita klik di bagian upload yang kamera di atas kita klik postingan nah disini selanjutnya kita bisa kasih kata-kata atau langsung langsung tempel bisa misalnya jangan lupa lupa wajib tonton videoku yang ini wajib banget tonton videoku yang ini yang ini biasanya terus kita klik aja kita klik tempelkan nah seperti ini kalau udah langsung kita klik posting seperti ini teman-teman nah nah kalau untuk melihatnya kalian bisa langsung klik di kolom komunitas nah seperti ini ya teman-teman nah kita klik di selengkapnya nah maka seperti ini dan ini kalau misalnya ada teman-teman kita yang langsung ngeklik di bagian sini maka akan langsung menuju ke video kita misalnya kita langsung klik disini ya teman-teman nih maka akan langsung menuju ke video kita jadi ini juga bisa menambah subscriber kita salah satu agar apa ya cara untuk menambah jam tayang ataupun subscriber kita gitu ya teman-teman mudah-mudahan cara ini nih ini yang tadi kita bikin ini untuk mempromosikan video ini foto dan ini following ya teman-teman nah seperti ini ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kalian bisa memahami cara-caranya mudah-mudahan aku jelas untuk menjelaskannya dan kalau kalian misalnya ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian bisa tuliskan di kolom komentar aku ya teman-teman nah untuk video kali ini aku dahin segini aja dulu kayaknya aku cukupkan sekian dulu see you next next video ya dadah bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax